Masalah keempat yang sering muncul dalam bermain game di PC adalah Screen Tearing Screen Tearing ini adalah artefak khusus yang muncul Dimana apabila ada gambar yang menunjukkan sebuah garis lurus Akan terlihat secara terpisah atau tidak sejajar Seperti contohnya pada gambar ini Disini Anda bisa melihat bahwa gambar antara bagian ini dengan yang ini tidak sejajar Sehingga terkesan ada dua buah gambar yang terbelah Untuk lebih jelasnya lagi, Anda saksikan video berikut ini Perhatikan pada gambar menara Disitu Anda bisa melihat bahwa gambarnya sempat terbelah atau terpecah-pecah Itulah yang dinamakan dengan Screen Tearing Apakah yang menjadi penyebab Screen Tearing ini? Monitor yang ada saat ini umumnya memiliki refresh rate sebesar 60Hz Itu artinya monitor tersebut bisa merefresh gambar sebanyak 60 kali dalam satu detiknya Tapi dalam game-game yang sifatnya cepat seperti game balapan atau game first person shooter Frame tersebut datangnya lebih cepat atau lebih banyak Saat frame datang lebih banyak atau lebih cepat daripada yang bisa direfresh oleh monitor Maka proses refresh tadi akan menghasilkan multiple frames Itulah yang menyebabkan munculnya Screen Tearing Untuk menangani Screen Tearing ini Cara yang paling populer adalah dengan mengaktifkan setting yang bernama V-Sync di dalam gamenya itu V-Sync ini nantinya akan mengunci output dari game ke dalam nilai maksimal tertentu Biasanya adalah 60 frame per detik Tapi bila Anda punya dana lebih Maka solusi keduanya adalah membeli monitor baru yang mendukung refresh rate hingga 120Hz Terima kasih telah menonton!